Hai guys, welcome back to RL Chess dan hari ini saya akan membahas partai di catur klasik ya antara Magnus Carlsen dan Ariantari nomor 1 dan nomor 2 nya Norwegia juara dunia Magnus Carlsen ditantang pecatur tuan rumah ya sama nih Ariantari di babak kedua Norway Chess 2021, turnamen yang sangat prestisius di tahun 2021 ini diikuti 6 pemain terkuat di dunia, salah satunya penantang Magnus Carlsen, Yane Pomniachi dan Magnus Carlsen memegang buah putih di babak kedua ini dan Ariantari memegang buah hitam, bagaimana partainya langsung saja cekidot dan jangan di skip iklannya tonton terus sampai habis memegang buah putih, Carlsen jalan M4, Magnus ya E5, kuda F3, kuda C6, gajah C4 dan kuda F6 D3, gajah C5, nah ini adalah ciri khas ya atau pattern dalam pembukaan Italian Game atau Geo Copiano teman-teman kemudian Carlsen C3, D6, nah disini banyak banget pilihannya ya C3 yang dipilih oleh Carlsen D6, kemudian bisa A4 biasanya atau kuda BD2 nah Carlsen menjalankan kuda B2, A5 langsung dijawab, mencegah B4 kemudian kuda F1, gajah C6 ya, karena kekuatan dari pemegang buah putih dalam pembukaan Italian Game atau Geo Copiano adalah gajah terangnya ini teman-teman sedangkan kalau pemain hitam adalah gajah gelapnya kemudian gajah B5, rokade gajah G5, H6 dan gajah H4 kemudian hitam menyerang G5, wow Ariantari tampil menyerang wow, ya tidak berani memakan kuda kali G5 ya karena gak cukup teman-teman kalau misalkan kalian punya ide kuda kali G5 akan dimakan-makan dan raja G7 aja there's nothing happen maksudnya gak akan terjadi apa-apa karena rajanya akan membantu raja G7 dan benteng H8 seperti ini nah makannya sekarang dia memilih gajah G3 Magnus Carlsen, kuda H5, kuda E3 dan menteri F6 mukul gajah kali S6 ini rada meragukan ya bukan pilihan yang tepat mungkin pilihan dari tepat evolution bar adalah kuda D2 memaksa kudanya untuk makan atau kuda F4 karena setelah gajah kali S6 Ariantari praktis unggul nih dengan posisi seperti ini kemudian D4, E kali D4, kuda kali D4 dan makan terus, makan-makan dan kuda F4 disini kemudian Carson H4 ya karena dia menilai rokade ya gak ada untungnya buat dia H4 mendobrak dan benteng FB8 datang disana mengancam pion B2 apabila menteri D2 ada benteng kali B2 yang kalau dimakan ada kuda D3 Royal Fog ya dan apabila menjaga benteng B1 ada gajah A2 teman-teman makannya disini menjawab B3 didobrak sama Ariantari makan B kali A4 dan benteng B2 di 7 rank mulai masuk nih dia nih mulai kurang ajar ya kemudian H kali G5 dan H kali G5 dan gajah kali F4 G kali F4 Ariantari sangat unggul disini dan pilihannya adalah kuda F5 ya kenapa gak kuda G4 kira-kira karena kuda G4 ada menteri G6 ya teman-teman yang kalau kuda H6 ya raja A1 menteri G6 mengancam perwira ya kalau F3 makan ada menteri kali E4 kalau kuda H6 ada raja G7 aja dan bentengnya akan datang karena disini Carson memilih kuda F5 teman-teman kuda F5 dan dimakan makan dan bentengnya 8 raja F1 menteri kali F5 benteng H5 menteri G6 dan ya menteri G6 dengan ancaman benteng E2 ya menutup bentengnya ini karena benteng H4 dengan tujuan benteng G4 dijaga benteng E2 sebenarnya ada pilihan lain disini yang menarik benteng kali F2 teman-teman kalau dimakan menteri G3 raja G1 menteri kali H4 nah kalau dia dorong peon ada jalan F3 teman-teman yang kalau dimakan pakai menteri ada menteri kali D4 cek dapet benteng tapi Ariantari ya banyak yang berkomentar saat live streaming RL Chess bang Ariantari tuh banyak blundernya bang makanya dia benteng E2 ini blunder ya kurang tepat teman-teman karena menteri kali E2 disini Carson langsung keluar dari tekanan ya perlahan dengan 2 bentengnya ini dia keluar dari tekanan seperti ini teman-teman raja F8 benteng A8 raja G7 dan benteng C8 F3 coba membangun pertahanan Carson menteri A5 mengancam benteng dan benteng E4 C5 dan A4 D5 dan benteng E7 nah kalau udah segaris kayak gini gak ada yang mampu mengalami kekuatan dari benteng 2 benteng ini ya dan disini udah keliatan akan draw ya karena pionnya terjaga pion promosinya Menteri A1 Menteri A5 dan raja H3 Menteri G5 ya disini skak-skak terus nah kalau bisa diulang teman-teman sebenarnya Ariantari ini memiliki chance kemenangan cuman banyak yang berkomentar salah satunya mantan juara dunia catur wanita Judit Pogar yang bilang bahwa Ariantari ini sebenarnya gak percaya bahwa dia akan bisa menang loh dengan melawan Magnus Carlsen nah disini sebenarnya jangan benteng E2 lebih bagus lagi kalau misalkan benteng F2 teman-teman karena benteng H4 ini kurang bagus tapi gak tau kenapa dia gak ngambil benteng F2 mungkin karena melihat pion promosinya dari A ini teman-teman kalau menurut teman-teman kenapa sih Ariantari gak berani mengambil posisi itu silahkan komentar teman-teman dan akhirnya Carlsen keluar dari tekanan dan akhirnya draw ya disini gak ada progres dari hitam dengan mendorong seperti ini nah teman-teman jangan lupa nonton kelanjutan dari Partai Norway Chess 2021 ya setiap harinya jam 9.40 di channel RL Chess di channel RL Chess nah nanti karena akan ada giveaway ebook ya ebook catur untuk 3 orang terbaik dan jangan lupa juga join turnamin RL Chess dengan persatuan catur Jakarta teman-teman nah gimana teman-teman menurut teman-teman Partai Antara Magnus melawan Ariantari ini aduh sayang ya di bala nih gak bisa menang oke saya pamit dulu jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, komen, dan share ya dan nyalakan loncengnya catur yes Indonesia jaya